Meski belum mendapat bantuan alat berat, pencarian korban longsor di Kecamatan Gomo, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara terus dilanjutkan. Warga berhasil menemukan satu korban longsor dengan pencarian secara manual. Semangat warga untuk mencari korban yang tertimbun longsor tidak luntur, meski belum menerima bantuan alat berat. Warga mengalih tanah longsor secara manual dan berhasil menemukan satu korban berusia 7 tahun. Sebelumnya, longsor terjadi di perbukitan Gomo, Desa Sukamaju, Mongoli, Nia Selatan, dan menimpa tiga rumah. Tujuh korban pun tertimbun longsor. Timba Sarnas beserta aparatresa di Kecamatan Gomo ini bekerja sama dalam pencarian korban. Cuaca kurang mendukung karena hujan sehingga mengambat pencarian. Juga kita masih menunggu alat berat yang bisa membantu dalam proses evakuasi. Akibat cuaca buruk, pencarian sempat menentikan sementara waktu. Dari tujuh korban, tiga di antaranya sudah berhasil ditemukan. Dohar Flankin melaporkan dari Gomo, Nia Selatan.